Intro Bupati Kabupaten Pesawaran, Haji Dendi Ramadona meresmikan 4 desa definitif Peresmian desa baru itu diantaranya Desa Pujodadi Kecamatan Negeri Katon Desa Gerujukan Baru Kecamatan Negeri Katon Desa Dantar Kecamatan Padang Cermin dan Desa Kalirejo Kecamatan Wey Ratai Pelaksanaan acara peresmian desa itu berlangsung di Desa Dantar pada Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022 Dalam acara peresmian dan pelantikan penjabat kepala desa itu Nasruddin mengatakan Alhamdulillah Acara peresmian pemekaran dan pelantikan penjabat desa baru sudah selesai dilaksanakan Acara berjalan dengan aman tertib dan lancar, ujarnya Selain daripada itu tambah Nasruddin Juga menyampaikan ucapan terima kasih Bapak Bupati Pesawaran kepada seluruh elemen masyarakat setempat Baik kepala desa, BPD, tokoh adat, tokoh agama, pemuda yang telah bekerja keras demi terbentuk dan peresmian desa baru Di antaranya dantar ini, yang mana secara bersama-sama kita ketahui dalam prosesnya banyak rintangan dan hambatan yang harus dihadapi Namun dengan semangat kebersamaan hal tersebut Alhamdulillah dapat kita lewati Dimana pada tanggal 18 Agustus tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Provinsi Lampung melakukan verifikasi berkas di Kementerian Dalam Negeri Dan pada tanggal 26 September tahun 2022 kode desa diserahkan, lalu peresmian ini Lanjutnya, pemekaran dan peresmian desa ini cukup lama kita nanti-nantikan Ini semua cita-cita kita masyarakat secara bersama-sama Hajat ini kita usahakan sudah cukup lama dan kami nantikan sudah bertahun-tahun lamanya Atas izin penguasa jagad raya, hari ini adalah hari bersejarah buat kami semua Khususnya bagi masyarakat desa dantar Bahwa dimana hari ini desa dantar sudah diresmikan oleh Bapak Bupati dan Bipjen Kemendagri Desa dantar menjadi desa definitif memiliki pemerintahan desa sendiri, tambahnya Ada pun hal mengenai rencana pembangunan desa dantar ke depan Terang Nasruddin mengatakan bahwa desa dantar ini sudah memiliki pemerintahan desa sendiri Maka dengan adanya pembangunan desa ke depan harus lebih baik tentunya pembangunan yang berpihak kepada masyarakat Tutup Nasruddin Dari kecamatan Padang Cermin, Nasoba melaporkan Terima kasih telah menonton!